Intro Salam Pemirsa Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping telah dipilih kembali lewat Kongres Nasional ke-20 yang diselenggarakan mulai 16 hingga 22 Oktober di Beijing Menurut analis media Amerika Serikat tujuan akhir terpilihnya kembali Xi Jinping adalah untuk mempersiapkan konflik antara Tiongkok dengan Amerika Serikat Para ahli meramalkan bahwa 5 tahun ke depan ini bakal menjadi salah satu periode yang paling labil Xi Jinping ingin berkonfrontasi dengan Barat The Wall Street Journal pada tanggal 19 Oktober mengutip ucapan dari sumber yang akrab dengan pemikiran Xi Jinping memberitakan bahwa sumber yakin pertingkaian antara Tiongkok dengan Barat akan semakin meningkat Lihat saja selama 10 tahun Xi Jinping berkuasa Ia telah meluncurkan serangkaian tindakan untuk memperkuat militer merekstrukturisasi ekonomi dan membentuk kembali masyarakat untuk memastikan bahwa PKT dapat menang melawan Barat atau paling tidak mampu bertahan dalam konfrontasi Dengan berakhirnya Kongres Nasional ke-20 Xi Jinping akan mengatarkan masa jabatan 5 tahun ketiga yang memacahkan presiden 5 tahun ke depan bagi Xi akan menjadi salah satu periode yang paling tidak pasti kata Damien Ma Direktur Pelaksana dan salah satu pendiri Makropolo sebuah wadah pemikir yang dimiliki oleh Paulson Institut Dijijaku Amerika Serikat Damien Ma percaya bahwa Xi Jinping akan meningkatkan ancaman militer terhadap negara-negara sekitar dan di bidang ekonomi akan sejajar dalam martabat atau tingkatan dengan Amerika Serikat dan mencapai tujuan-tujuan PKT lainnya Wall Street Journal menyebutkan bahwa serangkaian kebijakan Xi Jinping dalam 10 tahun terakhir sedang mempersiapkan konflik dengan Amerika Serikat yang mungkin terjadi Di bidang militer, Xi Jinping menginstruksikan rekstrukturisasi militer meningkatkan anggaran belanja militer menjadi 200 miliar USD pada tahun 2021 lebih dari dua kali lipat dibandingkan satu dekade lalu Pada saat yang sama, PKT mulai memperkuat persenjataan nuklirnya Beijing telah berinvestasi besar-besaran dalam peralatan seperti rudal hipersonik senjata nuklir dan kapal induk Dalam hal teknologi, untuk menghindari sanksi teknologi Amerika Serikat Xi Jinping menganggarkan miliaran dolar untuk keperluan pengembangan teknologi lokal seperti semikonduktor tetapi sejauh ini belum ada terobosan yang menonjol Di bidang ekonomi, Xi memerintahkan perbaikan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta dan teknologi internet merekstrukturisasi BUMN raksasa untuk bersaing di panggung global Namun, langkah-langkah ini sebagian besar telah melumpuhkan jiwa kewirausahaan para wira swasta Tiongkok dan memicu pengangguran Data resmi Tiongkok menunjukkan hampir 20 persen pemuda di perkotaan jadi pengangguran angka pengangguran ini mendekati yang tertinggi dalam sejarah Pada saat yang sama, langkah-langkah ekstrim Xi Jinping dalam melakukan penjagaan epidemi juga sangat merugikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok Di bidang politik, Xi Jinping telah memasang kroninya di semua tingkat pemerintahan dengan tujuan untuk menekan kelompok oposisi terutama di Hong Kong dan Xinjiang selain itu juga membersihkan pengaruh asing Pada saat yang sama, ia memanfaatkan prime time pada acara TV melalui parade militer, publikasi untuk melakukan propaganda mengkonsolidasikan kekuasaannya demi memperpanjang masa jabatannya Xi Jinping bertemu Trump ada seribu alasan untuk meningkatkan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat Namun, lima tahun yang lalu, sikap Xi Jinping sangat berbeda dengan sekarang Xi pernah menyatakan ada seribu alasan untuk meningkatkan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat Ketika Presiden Xi Jinping untuk pertama kalinya berkunjung ke Amerika Serikat untuk menemui Presiden Trump pada tanggal 16 April 2017 Ia mengatakan bahwa hubungan baik antara Tiongkok dengan Amerika Serikat tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara dan bangsa tetapi juga bagi dunia Kami memiliki seribu alasan untuk meningkatkan hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat tidak ada satu alasan pun untuk merusak hubungan bilateral ini Xi Jinping menekankan bahwa kerjasama adalah satu-satunya pilihan yang tepat bagi Tiongkok dan Amerika Serikat Namun, setahun kemudian, Xi Jinping gagal memenuhi janjinya kepada Trump dan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dimulai yang kemudian mendinginkan hubungan kedua negara tersebut bahkan semakin lama semakin tegang Apakah musuh Xi Jinping berasal dari internal PKT? Pada awal perang dagang beberapa orang pejabat PKT yang melarang namanya disebutkan mengungkapkan kepada media Hongkong bahwa musuhnya Tiongkok bukanlah Amerika Serikat tetapi berasal dari internal PKT Media luar negeri berbahasa Mandarin juga mengungkapkan pada saat itu bahwa pejabat internal PKT seperti Liu He, Wang Yang dan para pejabat pragmatis lainnya telah menyadari bahwa kekuatan nasional tak akan mampu untuk menghadapi perang perdagangan dengan Amerika Serikat Tetapi pejabat partai yang tidak mengetahui kebenaran juga para pejabat beraliran konservatif dengan motif tersembunyi justru dengan penuh semangat mengorbankan sentimen nasionalis menghasut mereka untuk berperang dengan Amerika Serikat Komentator Epoch Time Gaushan melalui analisa seluruh proses transformasi dalam hubungan Tiongkok Amerika Serikat menjelaskan bahwa pertama-tama Wang Huning dan kawan-kawan faksi Jiang Jemin yang bertanggung jawab atas bidang propaganda PKT melancarkan gembar-gembor besar-besaran untuk mendesak Xi Jinping melangkah keluar dari era Teng Xiaoping yang menjaga profil rendah menjadi orang yang membawa bendera bangkitnya negara besar dan mendorong naiknya reputasi Xi Jinping sampai setingkat dewa penyelamat Tiongkok Kemudian, Xi Jinping merevisi konstitusi partai hingga memenuhi mimpinya untuk menjadi sekretaris jenderal partai tanpa batas waktu Selanjutnya, ia menginstruksikan kebijakan rencana seribu talenta untuk menggait para talenta global mempromosikan Made in China 2025 yang tidak hanya mencuri teknologi barat tetapi juga mempublikasikannya dengan gegap gempita sehingga dunia pun jadi tercengang Pada saat yang sama, media resmi ikut mempromosikan bangkitnya negara besar Menyebut perang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat tak terhindarkan Abad ke-21 adalah milik PKT dan seterusnya Alhasil, para pendukung faksi Chiang Cemin yang bercokol di sekitar Xi Jinping berhasil membuat Amerika Serikat mengalihkan perhatiannya ke PKT Gedung Putih Kian sadar bahwa Beijing telah mengambil keuntungan dari Amerika Serikat selama bertahun-tahun Karena itu pecah perang degang Amerika Serikat-Tiongkok Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok kian tegang karena Xi Jinping kembali menyikung soal penyatuan Taiwan dengan kekerasan Dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok secara ilegal menempatkan militernya di pulau-pulau yang direklamasi di Laut Tiongkok Selatan membuat ancaman bagi Taiwan dan Jepang Hal tersebut dianggap sebagai faktor destabilisasi di kawasan Asia Pasifik Karena itu Amerika Serikat lalu membentuk aliansi informal kuat security dialog dengan Jepang, Australia, dan India dan telah mencapai fakta militer yang disebut AUKUS dengan Inggris dan Australia untuk melawan ancaman militer Tiongkok Dalam laporannya di Kongres Nasional ke-20 Xi Jinping menegaskan kembali soal isu penyatuan Taiwan dengan menggunakan kekuatan senjata Hal ini membuat hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok semakin tegang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken telah memperingatkan bahwa Beijing telah mengubah status quo dan sedang mempercepat jadwal renifikasi Taiwan Cukup sekian dulu topik kita hari ini Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton